Hai guys welcome back to my channel temenin Mbak Ibno yuk tebak mau kemana nah ini aku udah siap-siap ini udah bawa koper dan bawa tas dan itu sama adek aku dan ini kita otw dulu mau ke stasiun guys karena kita mau berangkat ke Solo dan tiba-tiba kita udah sampai di stasiun guys nah ini di stasiun Madiun guys dan lihat deh guys barang bawaan kita tuh ya lumayan banyak lah ya dan ini kita nungguin kereta kita datang dan itu dia guys udah dateng guys keretanya ini aku naik kereta nggak tahu lupa dan ini pokoknya kita tunggu kereta kita berhenti dulu ya guys oke guys jadi ini udah di kereta dan aku lagi makan roti bakar sisa kemarin tapi masih enak banget guys dan ini aku sama adek aku abis make up-an gimana guys cantik nggak cantik lah ya Oke see you di Solo guys eh belum sampai dan ini aku nggak bisa hidup tanpa kaca guys to always ngaca dan ini kita udah di Solo guys ini masjid sumpah ini tuh keren banget guys masjidnya Tara kita udah sampai di stasiun Solo balapan guys nah ini kereta yang tadi aku lagi nungguin adek aku di kamar mandi guys dan ini kita mau keluar stasiunnya guys ini bawa barang-barang atau udah digrep guys dan ini otw kok kosnya temennya adek aku Oke jadi kita cari kamarnya dulu guys ini udah di kamar ya guys dan kita makan dong makan apa hayo ini pokoknya pedes pol ini udah malu ya guys ini aku udah make up mau keluar dulu kita mau muter-muter muter berdua tuh kan udah pada cantik-cantik guys let's go guys lihat deh guys ini tuh masjid yang tadi siang guys masjidnya itu kalau malem kayak gini guys lampunya tuh biru sumpah ini bagus Paul guys kalian wajib kesini sih ini kita muter-muter kota Solo guys itu ada bandara guys Nah itu tuh gelap tapi sebenernya disana tuh ada pesawat guys Oke nih aku coba Zoom tapi kayaknya kalian nggak bisa lihat deh tapi tuh sebenernya ada pesawat guys nah ini kita muter-muter guys nah Mbak Ibno sama adek Mbak Ibno udah ada di warung pecelele kita makan nih ada banyak banget ada gorengan hai oke ini makanan kita udah sampai aku sama sama deh aku makan bebek guys ini tuh enak polsi bumbunya juara banget jadi kita berdua tuh gabut pol guys dan kita memutuskan untuk muter-muter tapi ternyata kita malah nyasad dong petang banget anak-anak ni yo deh hahaha hahaha bercantin gak sepulang kini oke hai hai Kita lagi dimana? Guys jadi kita habis nyasar guys Tadi muter-muter saatnya dua kali Hai guys jadi tadi kita habis nyasar Terus kita sekarang udah nonton Eh nonton apa sih ngeronde guys? Habis nyasar kita ngeronde dulu gak sih? Biar menghangatkan tubuh kita Oke jadi kita udah pulang di kosnya temen adek aku guys Karena capek banget dari tadi muter-muter Nah ini udah hari kedua ini aku udah siap-siap Udah mandi udah cantik gitu Nah tebak mau kemana? Ini kita otw nih guys Oke jadi kalian bisa nebak gak kita mau kemana? Karena suara aku tuh keresek-keresek banget Jadi kalian bisa tebak gak ini mau kemana guys? Ini aku udah jauh-jauh ke Solo Tapi ujung-ujungnya kita ke Gacan lagi dong Hai guys jadi kita udah di Gacan Setiap hari ke Madiun kita ke Gacan Sekini ke Solo kita juga ke Gacan Nah ini dia pesanan kita udah dateng Ini aku pesan level 1 dan adek aku level 2 guys Kita jadi ke Dp. Ale Tepat budi bersama Kiya Hal mencari Dan deteng Ena Mungkin Dan enggak 40 Dan enggak�ra Tapi Nah Mungkin lewati Dan enggak Siapa Jangan Siapa 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 guys jadi aku tuh nggak bisa pakai sumpit guys jadi aku main eh mainnya makanya aku puter-puter gitu terus aku hab gitu sumpah itu aneh banget tapi nggak papa ya guys karena kita kan bukan orang Jepang kan selesai makan dari gacauan ini kita otw menuju kemana Hayo ini sampai keraton Solo dan ini kita otw mau ke pasar Klewer guys nah ini udah sampai cepet kan kita karena kita pebalap anjas Hai guys jadi kita udah dipasang Klewer dan ini kita right-click ke lantai dua buat cari batik jadi kita lantai ini di lantai tiga pasar Klewer guys ini tuh bagus banget tau batiknya ini aku mau pilihin oleh-oleh buat ibu aku di rumah aku jadinya ambil ini dong ini tuh aku beli kain nanti di jet sendiri aku suka banget guys motifnya keren banget Hai guys guys banyak banget guys ya 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 dikorting aku belum memang dikorting guys jadi kita udah belanja banyak proses menawar-menawar bu ini rumahnya jauh lho bu ya Allah motoran ya Madiun Mataran Bu aku bulat gunung lho bu ya banyak banget say oke guys jadi kita baru nemu atau eh mandiri guys dari tadi tuh kita bisa muter-muter nah keisah kenyataan di sini keisah nah ini hari ketiga ini aku udah cantik Paul enggak sih make up-nya Iya ini pakai masker dulu karena kita mau otw biar enggak ada debu guys sumpah ini aku cantik banget gak sih yang bilang jelek sini senggel hai guys jadi kita balik ke eh masuk situ kita balik ke pasar lagi guys halo guys jadi kita lagi kalau parang sedikit gak banji guys kalian udah sendiri muka aku sama adik aku terus oh iya ini enggak makan langsung-langsung mew 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 juga oke guys jadi kalau di Solo tuh kita minum makan apel karena kalau kalau di Madiun tuh kalau pagi kita makan pecah kalau di sini enggak ada guys kalian yang orang Solo bisa kemen ya makan eh halis aku bagus enggak sih guys tempat kita habis dari mana habis dari pasar jadi kita puter-muter dari tadi tuh nyari ATM BCA guys sumpah akhirnya nemu di samping pasar enggak tuh dan udah seneng tapi ternyata temnya Eros sedih banget guys ini muka-muka nahan lapar banget sih Tuhan ya kita coba-coba cari ATM ternyata nggak bisa guys dan kita nggak makan guys jadi ini udah 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 guys jadi ini kalau kali ini kalau ATM kali ini nggak bisa kita puasa sampai nanti sampai ke Madiun oke guys jadi kita salpok dulu enggak punya uang ini Oke jadi kita udah ngomong ATM nya kicap ini penonton asyik sih kalau misalkan nggak bisa yaudah berarti kita nggak makan oke guys dan ini isanin dulu ini sakit juga mau ngasih dulu jadi ini mau pulang jika maka tak bisa guys akhirnya bisa guys tapi untuk itu rasa kita tunggu guys kita bisa makan guys oke finally jadi kita bisa makan guys tapi kita bakal ngevoke lagi kita bakal makan apa bye-bye guys ini dulu dia juga lagi tarik iya biasanya kita nggak punya uang biasanya rumahnya Solo bisa ajakin kita makan terus bayarin gitu nggak apa kayak salju nggak cukup saya cukup maaf guys aku nggak tau sih guys oh berarti salahnya malam banyak nah aku bayangin aku eve ya karena kita udah punya uang ini gas kita langsung beli makan guys setelah makan kita langsung gas ke Kampung Batik Kauman guys nah kita tuh mau foto-foto guys disini ini kita lagi ngaca-ngaca gitu guys dan kita udah pakai outfit batik toh kan bagus banget gas ini beli di pasar kelewet tadi dan ini aku pakai baju batik juga guys aku suka banget sih dan ini kita eh kita aku deh aku lagi kayak ala-ala buat video gitu nggak jelas banget sih tapi oke jadi kita udah foto-foto guys nah ini aku videoin tempatnya ini tuh esetik banget sih kalau menurut aku karena ini tuh kayak jauh banget gitu loh dan di atasnya ada payung-payung jadi kita enggak kepanasan banget guys disini oke jadi aku suruh adik aku buat videoin aku guys nanti aku mau buat JJ gitu jalan tuh Oke ini enggak tahu sih jalan ala apa tapi aku tuh bocil banget gak sih imut gitu anjess oke guys ini udah selesai iya aku hitam banget guys gara-gara ngelakuin apa tuh kita nggak oh udah 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 mau beli tiket tapi kita pulang nah ini kita udah di jalan kita otw kosnya temen adek aku ini lihat deh guys ini tuh aku nggak mau hitam tapi aku udah hitam anjay dan ini aku kayak copet gak sih pas di jalan tapi nggak apa-apalah ya demi demi biar nggak gosong guys ini adek aku nggak pakai apa-apa dong dia santai karena dia masih cantik dan ini jalannya tuh kayak gini guys Solo tuh berasa vibes malang gak sih oke oke guys jadi kita di Alfa Tid kita lagi belanja karena kita mau pulang abis sini jam sengah dua tapi kita bingung mau jalan-jalan apa nah abis kita beli jajan kita langsung otw ke stasiun untuk pulang ini aku nggak pakai helm karena nggak ada helm guys lihat aku kayak jamet banget dan ini di tengahnya aku bawa koper guys semua ini panas oke guys jadi udah sampai stasiun ini bawa barang-barang dan oleh-oleh banyak banget oke kita tungguin kereta kita dateng guys dan udah sampai di stasiun Madiun cepet banget kan karena cuma sejam doang doang dan ini udah sampai rumah guys see you di next trip berikutnya terima kasih sudah menonton bye bye